Pak Rektor, Pak Profesor dan host serta seluruh teman-teman partisipan yang hadir di sini, dan Pak Fadil sebagai host. Ada tiga kata kunci yang ingin saya sampaikan. Yang terkait dengan relevansi Pancasila dengan krisis yang saya ingin sebut sebagai krisis berlarut yang sedang kita hadapi sekarang. Yang pertama adalah mengenai Pancasila sebagai akal kolektif bangsa. Yang kedua, konteks di mana kita merdeka dan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara kita. Yang saya ingin mengenai konteks globalnya. Karena pada waktu kita merdeka itu, di satu lini masa yang lain, yaitu sejarah global modern, juga berdiri satu tatanan dunia baru. Di mana di situ ada perubahan yang sangat signifikan, yaitu peralihan dari leadership global, jadi peralihan dalam global leadershipnya, terutama handover dari Inggris kepada Amerika, dan kedua peralihan dari makna leadership global dengan berdirinya institusi global. BDB dan juga nanti institusi ekonomi yang lainnya, dan mengikutinya seperti MF dan World Bank. Kemudian, keyword yang ketiga yang saya sampaikan ini adalah perlunya kita kepada GPS baru. Saya mulai dari yang pertama. Pancasila ini adalah peristiwa puncak. Dalam seluruh rangkaian sejarah kita, kalau kita tarik ke belakang, terutama sejarah penjagaan, dari suatu proses panjang menjadi Indonesia. Saya ingin menggarisbawahi kata menjadi Indonesia ini, karena ini adalah satu entitas sosial yang baru, ini juga adalah satu entitas budaya baru, dan yang lebih penting juga adalah satu entitas politik baru. Indonesia ini adalah leburan dari seluruh etnis yang mendiami wilayah Nusantara ini, ini merupakan leburan dari semua kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Nusantara. Jadi ini adalah satu shifting yang luar biasa besarnya. Shifting dalam sistem politik, juga shifting dalam sistem sosial kita. Oleh karena itu, kalau kita melihat sejarah kita yang panjang itu, shifting ini membutuhkan waktu ratusan tahun. Artinya bangsa kita ini membutuhkan waktu ratusan tahun untuk sampai pada suatu kesedaran bahwa tantangan eksistensial yang kita hadapi sebagai bangsa, yaitu penjajahan, tidak mungkin dihadapi dengan model perlawanan yang ada sebelumnya, yaitu perlawanan kedaerahan. Perlawanan dengan menggunakan ikatan-ikatan primordial lama. Oleh karena itu, di awal abad ke-20 muncullah gelombang baru dalam sejarah kita, yaitu gelombang pergerakan nasional. Ucak dari gelombang pergerakan nasional ini itu pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, ketika kita anak-anak muda seluruhnya mewakili emosi, harapan, cita-cita seluruh penghuni Nusantara pada waktu itu, mendeklir identitas baru kita yang namanya Indonesia. Karena itu saya mengartikan bahwa hari Sumpah Pemuda itu adalah hari kelahiran kita sebagai bangsa. Dan itu adalah suatu proses yang sangat imajinatif sekali. Membayangkan suatu shifting, suatu peralihan yang besar dari seluruh sistem politik kita, kerjaan-kerjaan di Nusantara, dan juga etnis ini menyatu dalam satu rumpun identitas baru. Yaitu Indonesia. Dan waktu itu kita memilih bahasa Indonesia ini, bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia. Karena ini bahasa yang paling sederhana. Bahasa yang paling sederhana. Dan yang paling menarik dalam bahasa Indonesia itu adalah karena tidak ada sistem waktu dalam bahasa Indonesia itu. Jadi kata kerja itu kalau mau dikasih waktu dalam bahasa Indonesia mesti dikasih imbuhan waktunya. Sudah makan, sedang makan, akan makan. Dalam kata kerja kita itu enggak ada perubahan morfologis seperti yang ada dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, dan lain-lainnya. Kalau kita waktu itu ditempelkan di dalam kata kerja itu. Dan itu punya satu makna yang sangat positif menurut saya, yaitu kesadaran bangsa Indonesia tentang waktu. Masa lalu, masa kini, dan masa depan itu ada dalam satu ruang kesadaran yang sama. Kalau kita lihat lagi, sampai kita merdeka, hampir 20 tahun kemudian, pada tahun 1945, proses shifting itu, kelahiran kita sebagai bangsa sudah terjadi, dan kemerdekaan itu menandai lahirnya kita sebagai negara. Oleh karena itu, menurut saya ini adalah satu perjalanan dari negara bangsa baru yang luar biasa panjang proses pembentukan kesadarannya. Sebenarnya, dengan menyadari latar belakang sejarah yang panjang itu, kita Bung Karno menyampaikan pedatonya pada 1 Juni itu, dari seluruh rangkaian pedatonya, seperti yang juga tadi baru diputarkan kembali di sini, kita bisa menangkap kesan yang luar biasa, bahwasannya Bung Karno menangkap betul perjalanan dari shifting yang panjang itu tadi. Bahwa tidak gampang menyatukan begitu banyak suku yang ada di Indonesia ini, tidak gampang membangun satu negara dengan tingkat keragaman yang luar biasa. Diperlukan satu platform yang mewakili akal kolektif bangsa secara keseluruhan. Yang saya maksud tadi, jadi Pancasila ini adalah cermin dari akal kolektif kita sebagai bangsa. Rangkaian pedatonya Bung Karno itu kan mewakili nilai-nilai falsafah hidup yang berkembang di masyarakat kita pada waktu itu. Kalau kita bahas orang-orang survei sekarang ini, yang kanan, yang tengah, yang kiri, semuanya terangkum di situ. Yang dibangun oleh para punding fadas kita pada waktu itu memang adalah satu bangunan dasar negara yang kokoh. Dan ini yang saya katakan bahwa kermin akal kolektif inilah yang akan membuat kita ini punya daya tahu terhadap seluruh goncangan disintegrasi. karena semua kita terwakili di situ. Dan itu sebabnya, jadi Mas Maturini, saya juga ingin menyampaikan di sini, hari lahirnya Partai Gelora itu 28 Oktober. Wah, sumpah pemuda. Hari lahirnya Indonesia ya Bang? Lalu kita deklarasikan pada 10 November. Pak Lawan. Indeterminasi. Kita sudah merdeka dan kita harus mempertahankan kemerdekaan kita itu. Tapi yang menarik, SK Hukum Hapki tadi tanda tangani Pak Menteri pada tanggal 26 Ramadhan yang lalu, menjelang malam 27 Ramadhan, malam Leletul Qadar itu. Ada momentumnya semua ya Bang ya? Momentumnya semuanya. Dan insya Allah besok pagi jam 9, kami akan menerima kita akan ada penyerahan SK secara virtual juga dari Bank Tuhan. Pada kita ini satu hari setelah hari lahirnya Pancasila. Selamat Bang, selamat, selamat. Jadi ini, dari betul dan saya perlu menegaskan juga di sini bahwa dasar Partai Gelora ini asasnya adalah Pancasila. Oh Pancasila Bang ya? Pancasila juga. Jadi saya ingin menggarisbawahi makna dari akal kolektif itu. Itulah yang membuat, kalau kita melihat antara Pancasila dan ikrar sumpah pemuda itu, makna kelahiran kita sebagai bangsa dan falsa atau dasar kehidupan kolektif kita itu benar-benar mengisyaratkan makna sangat penting dari apa yang disebut dengan akal kolektif atau kolektif main kita sebagai bangsa. Itu satu. Poin yang kedua adalah, dalam skala yang lebih besar ada dari lini masa sejarah ketika itu, yaitu perjalanan bangsa-bangsa di dunia secara keseluruhan atau yang secara spesifik, ini sebenarnya ilmu. Ini perjalanan global order di dunia. Kalau kita melihat, kan merdekahnya kita itu merupakan celah yang tercipta oleh sejarah disebabkan kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik. Peran dunia kedua ini diakhiri dengan satu triti yang berbeda dengan seluruh peran-peran global, paling tidak 500 tahun sebelumnya, yang biasanya selalu mengakhiri suatu global order tertentu dan mengawali munculnya global leadership. Jadi secara singkat misalnya kalau kita melihat, dalam 500 tahun terakhir ini, para sejarawan mencatat bahwa global order kita itu selalu mengalami peralihan, shifting setiap 100 sampai 120-an tahun. Jadi abad ke-16 misalnya itu adalah abadnya Portugis. Abad ke-17 itu adalah abadnya Belanda. Abad ke-18 itu adalah abadnya Inggris. Dan ini yang seperti ada pengecualiannya. Abadnya Inggris ini berlangsung dua kali. Sampai abad ke-19. dan kemudian abad ke-20 ini abadnya Amerika. Kalau kita melihat pada setiap satu peralihan itu, itu dalam kurun waktu 100 sampai 120-an tahun biasanya. Tapi gejalanya sudah mulai terlihat pada usia 80 tahun dari global order itu. Dan biasanya berakhir dengan perang, lalu ditutup dengan triti, perjanjian baru, lalu dikutup, lalu muncullah leadership baru. Sekarang kalau kita melihat, ia membedakan seluruh peristiwa global pada tahun 1945 itu dengan peristiwa shifting kepada satu global order baru atau leadership baru adalah bahwa pada tahun 1945 itu global leadership itu disertai dengan triti, tapi kemudian triti itu disertai dengan munculnya institusi yang mengawal itu. Itulah PBB. dan kemudian dari PBB inilah muncul banyak institusi-institusi global lainnya yang mengawal proses integrasi seluruh dunia dalam satu tatanan. kalau kita melihat, kenapa itu tidak terjadi pada peran dunia pertama? Peran dunia pertama tidak berhasil melahirkan satu triti yang adil bagi semuanya. karena yang kalah di situ, khususnya Jerman, itu kan kemudian punya tugas bayar utang. Yang kalah yang lainnya seperti Ottoman Empire, ya hilang dari peredaran. Semua imprim-imprim yang ada pada waktu itu selesai sudah di situ. Tidak pernah di dalam sejarah, dalam sepanjang 500 terakhir itu, bahwa global leadership Amerika, dan menurut saya ini yang membedakan leadership Amerika dibanding negara-negara lain yang pernah membedakan dunia adalah bahwa kepemimpinannya ini beralih dilakukan melalui serangkaian lembaga-lembaga global. Dan itu yang membuatnya berbeda dengan yang sebelumnya. Sehingga proses integrasi dunia di dalam satu tatanan itu menjadi jauh lebih kuat dan juga jauh lebih kohesif. Walaupun kemudian muncul Unisofit sebagai dalam satu pola hubungan yang bipolar, setelah itu, tapi itu tidak menggoyang secara keseluruhan. Tidak menggoyang secara keseluruhan tatanan dunia itu. Ada ancaman perang setiap waktu, tetapi pada dasarnya tatanan dunia itu berfungsi. Berfungsi terus itu. Sedara-sedara sekalian, dari sini saya ingin masuk kepada persoalan yang ketiga. Persoalan yang ketiga ini adalah karena muncul karena sekarang ini tatanan dunia ini mulai memasuki siklus panjangnya. Dan biasanya dalam siklus panjang seperti ini terjadi begitu banyak terjadi begitu banyak kontradiksi yang tidak bisa diintegrasikan. Dan saya kira proses pertumbuhan, perkembangan, apa namanya, seluruh kontradiksi ini terutama terjadi setelah runtuhnya Unisofit. Amerika menjadi penguasa tunggal dan sistem dan kaum neoliberal ini menguasai dunia. Karena pada saat itulah kita mulai merasakan efek dari efek sosial, dari efek sosial ekonomi dari sistem kapitalisme yang diserahkian. Kita terakutnya itu kelebaran pada gap ekonomi jurang orang miskin dan orang kaya. Dan kalau kita memakai bahasa sederhana kira-kira dalam tatanan dunia itu, struktur sosial orang itu begini. Penduduk surga dunia itu hanya ada sekitar ratusan ribu orang. Seperti ini kan. Mereka penduduk surga dunia itu. Jadi istilahnya penduduk surga bang ya. Mereka sudah dapat surga di dunia bang ya. Berapa jumlahnya bang? Ini angkanya tidak terlalu fix. Tapi Anda bisa mengambilnya dari seluruh jumlah orang paling kaya di dunia. Ambillah 2.500an orang kira-kira yang paling kaya di dunia ini. Dan hitung berapa jumlah asetnya semuanya. Itu kira-kira jumlah aset orang-orang itu itu triliunan dolar. Saya tidak menyebutkan angkanya di sini karena angka ini terus-menerus berubah. Orang yang super rich itu tadi inilah yang disebut sebagai penghuni surga dunia. Kepada mereka inilah bekerja banyak sekali para profesional. Saya kira orang yang disebut orang yang sangat kaya di dunia ini dari 2.500 kalau Anda kembangkan mungkin menjadi 250 ribuan orang yang hidup dengan tingkat kemakmuran yang luar biasa. dan kepada mereka itu bekerja begitu banyak sekali profesional. Dan kelompok-kelompok yang profesional inilah yang sekarang kita sebut sebagai kelas menengah dunia. Itu mungkin angkanya mungkin sekitar 2 miliaran orang lebih. Orang-orang yang apa namanya ini orang-orang yang sejahter juga karena mereka penjaga surga. ini para penjaga surga dunia ini. Nah kemudian di luar dari mereka inilah hidup orang-orang miskin di seluruh dunia. Dan jumlahnya mayoritas Bang. Itulah ketiparan yang menjadi. Betul, betul. Misalnya kalau kita memasukkan kan sebenarnya kita membohongi diri sendiri kalau kita mengatakan misalnya adalah angka standar kemiskinan itu katakanlah 1 atau 2 dolar misalnya sehari. kan kita membohongi diri kita itu sebenarnya sangat tidak cukup. Sangat tidak manusiawi untuk mengatakannya begitu. Tapi dengan menurunkan standar begitu kan kita hanya ingin mengubah angka statistik. Memasukkan jumlah orang supaya tidak kelihatan bahwa orang yang miskin di dunia terlalu banyak. Jadi ketimpangan inilah yang sebenarnya menjadi sumber masalah besar di dunia sekarang ini. Dan kalau ada penjelasan dari apa yang sekarang sedang terjadi di Amerika adalah ini. Ketimpangan ini sudah mengangat terlalu jauh. Saya kira saudara-saudara sekalian menurut saya ada yang menarik setelah peristiwa 191 di Amerika tahun 2001. Tidak banyak orang mengendali. Sementara Amerika seperti kelihatan memerangi terorisme di seluruh dunia mereka membangun satu departemen baru di Amerika yang namanya Homeland Security. ini adalah memantau kemungkinan terjadinya pembelahan sosial yang bisa mengembalikan tragedi masa lalu negara itu dalam perang saudara. Apa yang sekarang ini terjadi sebenarnya sudah terantisipasi oleh mereka karena gap ini makin lama makin luas itu. Dan fakta bahwa Amerika memimpin dunia sendirian itu makin mempercepat makin mempercepat jurang ini. Nah sekarang masalahnya ada di mana? Masalahnya adalah karena bersamaan dengan apa namanya bersamaan dengan runtuhnya Uni Soviet tahun 90-an itu kita juga menyaksikan bahwa ada peralihan arus investasi yang luar biasa besarnya yang sebenarnya sudah dimulai dari tahun-tahun sebelumnya tahun 70-an dan tahun 90-an dalam era perandingan itu ke Asia. Tetapi akselerasi ini lebih cepat lagi ketika Amerika investasinya China mulai bergabung dalam sistem kapitalisme walaupun tidak menyebut diri sebagai kapitalis cuma menyebut diri sebagai open market ekonomi kan. Tapi pada dasarnya ketika itu beralih ini ada terjadi peralihan sehingga 30 tahun kemudian kita menyaksikan satu perimbangan baru dalam kekuatan dunia. Kira-kira pada tahun 90-an itu kalau kita membaca data-data statistik pada waktu itu ekonomi dunia ini kira-kira masih 40% lebih ada di Eropa. Lagi ada di Eropa. Tapi sekarang Eropa dan Amerika dikombine itu tinggal 40% lebih atau dengan kata lain itu berkurang setengahnya ekonominya dalam waktu 30 tahun karena ada peralihan ke Asia dan di Asia ini kalau kita mengambil tiga negara besar di sini yaitu apa namanya kalau kita lihat ya berdasarkan PDB saja China China Jepang dan Korea Selatan kemudian kita gabung nanti dengan Asia Tenggara itu angkanya luar biasa besarnya jadi dengan kata lain kira-kira epicentrum ekonomi dunia ini kan ada di Amerika ada di Eropa dan kemudian ada di Asia Pasifik apa yang secara sosial penting untuk kita garis bawahi di sini adalah pada bersamaan dengan peralihan investasi itu tadi juga ada peralihan industri manufaktur dari Amerika ke Asia dan peralihan ini yang secara perlahan-lahan mengikis jumlah kelas menengah di Amerika sehingga puncak dari persoalan apa namanya yang kita sebut dengan shrinking-nya penciutan kelas menengah di Amerika ini adalah ketika Trump menang tahun 2016 yang lalu dimana kelas menengah di Amerika yang tadinya kira-kira 2 per 3 dari masyarakatnya sehingga masyarakat Amerika itu kalau kita lihat itu seperti diamond kelas menengahnya itu 2 per 3 itu yang membuat kohesi sosial di masyarakat itu kuat orang sangat kaya-nya ada tetapi apa namanya sebagian besar 2 per 3 dari masyarakatnya itu adalah kelas menengah tapi sekarang angka kelas menengah ini berkurang menciup sekitar 15-an persen dari angka itu berkurang sebagian dari mereka lompat menjadi masuk di kelompok orang kaya ini penghuni surga dunia dan sebagiannya lagi turun di apa namanya di kelas bawah menjadi orang miskin jadi sebenarnya yang miskin di Amerika itu bukan hanya orang kulit putih tapi sekarang yang justru yang lebih berbahaya adalah orang kulit putih yang juga jatuh miskin apalagi setelah pandemi ini kan ada akselerasi disitu kan kalau kita lihat yang sudah mendaftar karena jobless itu mendapatkan bantuan dari pemerintah kan sudah 40 juta lebih ya pengangguran penganggur ya dalam sejarah dalam dalam pelajaran sosiologi kita mendapatkan bahwa biasanya kalau angkanya sudah segitu hanya ada jalan koronnya nanti satu itu revolusi itu biasanya pasti akan terjadi hal seperti itu karena itu itu mengubah keseimbangan sosial artinya sumber kohesi sosial masyarakat Amerika itu sekarang itu tidak ada hilang cuma ini karena dia sebagai global leader ini mempengaruhi kita semuanya sekarang dan karena itu di tengah situasi itu petahana yang namanya Amerika ini mendapatkan penantang baru dari Asia namanya China sekarang kita sudah belajar juga bahwa pada tahun 4-2 4-5 kan perang pasifik ini karena ada penantang dari Asia namanya Jepang nah penantang Asia ini kalah pada waktu itu yang kita belum tahu nanti ini penantang Asia yang baru ini bisa menang atau tidak itu yang kita tidak tahu tapi yang pasti adalah bahwa sekarang kedua negara ini masuk dalam satu perang yang namanya perang supremasi perang supremasi ini itu kalau kita pakai teori sejarah ini ini yang disebut dengan teori sejarah ini teori sejarah ini kemunculan satu kekuatan baru mengancam eksistensi kekuatan lama jadi ini seperti pilkada ini seperti pilkis kalau di ada apa namanya kalau dipetahana ada penantang nah di pesediri trap itu kan yang dikembangkan oleh tiunan itu kan tidak selalu berakhir dengan konflik ada dalam 500 tahun ini ada kira-kira kalau catatannya Graham Edison itu ada sekitar 15 16 konflik serupa 12 diantaranya berujung perang 12 diantaranya itu berujung perang kita tidak mengatakan secara otomatis ini akan berujung perang nanti tetapi ini ada dua masalah ada penciutan pada saiz ekonominya secara keseluruhan dan juga yang lebih penting ada persoalan di dalam dan yang di-blame di sini adalah sebenarnya apa yang mereka lakukan sendiri sebelumnya yaitu ini munculnya kekuatan ekonomi baru yang sekarang kemudian menjadi menjadi penantang nah sekarang kalau kita melihat dari sini jadi persoalan ini menjadi apa namanya menjadi lebih kompleks lebih rumit karena apa yang sebenarnya menjadi persoalan di internal Amerika dan Eropa sebelumnya sekarang berkembang menjadi apa namanya menjadi persoalan seluruh umat manusia kenapa? karena sejak tahun sejak krisis finansial tahun 2008 2009 yang lalu kalau kita perhatikan mulailah muncul kaum populis di Eropa dan saya kira puncaknya adalah ketika Trump itu muncul kaum populis ini membawa satu narasi anti neoliberal dan karena itu mereka inilah yang membawa suasana perang itu tapi saya harus mengatakan bahwa kaum populis ini mewakili kaum populis ini tengah putih yang mengalami penciutan disebabkan oleh perubahan pada model ekonomi apa namanya pada model ekonomi mereka itu disini ada Pak Fuad tadi saya membaca tulisan beliau tadi ada beliau cerita panjang juga soal ini karena di tahun-tahun ini saya ingat saya beliau ada di Amerika beliau mengerti persoalan ini dengan baik mungkin boleh bisa kasih komen nanti iya selamat datang Pak Fuad, Pak Wazir terima kasih Bang Bang Anies kita waktunya 5 menit lagi untuk abang sesi pertama ini tadi Abang belum menjelaskan mengenai urgensinya Pancasila tuh Bang relevansinya Pancasila dalam kotex global ini saya kembali dari sini dari persoalan ini dunia kita sekarang ini karena sebegitu terintegrasinya kita tidak mungkin keluar tidak mungkin menghindar dan karena itu sebagaimana kita menjadi korban dan juga dapat faedah karena perang dunia yang terjadi sebelumnya apa yang terjadi sekarang ini ini juga pasti akan apa namanya mempengaruhi kita yang penting bagi kita sekarang adalah bahwa kita tidak boleh menjadi kolateral damage dulu karena Jepang mau memimpin Asia Raya dalam perang melawan apa namanya sekutu kita jadi jajahan Jepang sebelumnya ketika ada konflik besar di Eropa dan ada era industri kita jadi jajahan Belanda kemudian ketika ada perang dingin terjadi G30S tahun 1965 di Indonesia dimana kita ini berdarah-darah di sini karena ini adalah residu perang dingin ketika terjadi gelombang demokratisasi di seluruh dunia kita juga mengalami reformasi di Indonesia tahun 98 dan sekarang ketika ada pandemi dari China kita juga dapat musibah dari sini dan ketika terjadi krisis ekonomi global karena ini kita juga mengalami hal yang sama jadi saya ingin mengatakan bahwa sekarang waktunya kita menghidupkan kembali ilham dari Pancasila itu yang saya sebut dengan akal kolektif kolektif lain kita sebagai bangsa untuk menghadapi persoalan yang sekarang sedang kita hadapi karena sekarang ini yang kita perlukan adalah arah baru terima kasih Bang Anies yang kita perlukan saat inilah adalah arah baru Pak Bamsud arah baru yang menurut saya krisis global ini adalah akan menjadi krisis berlarut yang saya maksud berlarut itu adalah karena ini adalah krisis yang terjadi pada siklus 80-100 tahunan biasanya yang biasanya berdampak pada akan ada satu set teknologi baru yang muncul biasanya ini kalau kita pakai teori komkapitalis ini terutama Joseph Schumpeter creative destruction dan sekarang kita sudah melihat ini biasanya krisis begini ini ditandai nanti berakhirnya satu apa namanya munculnya satu teknologi baru yang akan mengubah banyak tetanam tadi Pak Fadil sudah menyebutkan proses digitalisasi ekonomi yang kedua biasanya juga dari sini akan muncul model ekonomi baru yang terpenting menurut saya akan muncul aliansi-aliansi global baru dari kombinasi tiga unsur ini nanti akan muncul tatanan baru biasanya tiga unsur ini kelip berkelindan sekaligus kita tidak tahu siapa yang memulainya dan bagaimana mengakhirinya tetapi proses integrasinya itulah yang membutuhkan waktu lama dan biasanya sekarang ini di kalangan para pemikir strategis barat biasanya tahun-tahun dari apa namanya tahun ini sampai tahun 2030 ini adalah momentum yang akan menentukan biasanya masa transisi ini karena itu saya menyebutnya krisis berlarut karena ini shifting dari sebuah order misalnya kita tidak bisa mengerti perang supremasi Amerika dengan China ini bagaimana akan berakhir ini berujung deal atau treaty baru atau seperti apa yang kita tidak pernah tahu tidak bisa kita prediksi dan karena kita tidak bisa prediksi kita sekarang tidak bisa memprediksi bottom line dari krisis yang sekarang dipicu oleh pandemi tapi saya membayangkan bahwa kira-kira pandemi ini akan punya paling tidak empat rute pandemi dia sudah masuk menjadi krisis ekonomi dari krisis ekonomi nanti akan berkembang menjadi krisis sosial dari krisis sosial dia akan berkembang menjadi krisis politik sekarang kalau kita lihat di Amerika ini sudah masuk ke krisis ketiga sosial dan saya membayangkan bahwa apa yang terjadi di Amerika ini cepat atau terlambat juga akan terjadi di sebagian besar negara di dunia karena kenapa disini ada kontradiksi besar yaitu semua protokol kesehatan yang kita terapkan di era lockdown ini itu secara diametral bertentangan dengan kebutuhan untuk mengaktifasi ekonomi jadi proses protokol kesehatan ini mendeaktivasi ekonomi karena itu secara pasti ini akan menimbulkan apa namanya persoalan sosial pasti akan menimbulkan itu misalnya kita di Indonesia mungkin pada bulan Juni bulan Juli nanti gelombang PHK ini akan terjadi bisa terjadi besar-besaran karena cash flow perusahaan tidak akan kuat lebih dari itu termasuk juga cash flow negara kita sendiri cash flow negara kan kita bisa bilang sekarang ini bisa dibilangkan belanja rumah tangga ini kan hampir relatif berhenti sekarang yang belanjakan tinggal pemerintah ini jadi ini ini akan menyebabkan bahwa elemen yang diperlukan untuk satu proses pertumbuhan ekonomi kita ini tidak akan cukup jadi yang saya maksud disini krisis ini akan berlarut dan saya ingin mengetahkan dalam situasi seperti ini pemerintah harus menerapkan nilai yang saya sebutkan tadi kolektif main disini kita membutuhkan terobosan yang sangat inovatif sebab dalam situasi krisis begini yang akan keluar sebagai pemenang itu adalah para inovator dan situasi inovasi itu hanya mungkin terjadi kalau kita punya ruang kebebasan yang besar jadi kalau menurut saya justru pemerintah dalam situasi begini lebih inilah waktunya kita membutuhkan akal-akal kreatif dari seluruh anak bangsa jadi justru jangan ditakuti-takuti jangan dijerat di persempit ruang geraknya karena kita hanya akan eksis kalau kita kita punya kita punya kemampuan inovasi disini nah yang lebih rumit dari proses ini nanti adalah bagian ketiga yang saya sebutkan tadi itu adalah proses pembentukan apa namanya aliasi-aliasi global baru kenapa? karena begitu terjadi konflik apa namanya bipolar seperti yang sekarang ini terjadi masing-masing kekuatan super power ini kan akan melakukan rekrutmen iya kan? dan karena mereka melakukan rekrutmen itu pasti secara global juga terjadi polarisasi mencari teman misalnya kita lihat kan Amerika pasti apa namanya pasti apa namanya menggalang sekutu-sekutu lamanya dan mencari sekutu baru katakanlah misalnya Asia Tenggara ini kan secara umum disebut sebagai sekutu Amerika walaupun tidak setingkat dengan Jepang, Taiwan dan Korea Selatan iya kan? tetapi proses penggalangan ini ini kan apa namanya pasti punya dampak juga secara ekonomi itu yang saya maksudkan tadi ini waktunya apa namanya ini waktunya kita membutuhkan lebih banyak lagi akal Indonesia yang berpikir sehingga pemimpin sekarang ini kalau istilah saya pemimpin negara kita ini para pemimpin elit-elit Indonesia ini harus punya jiwa seperti karpet kenapa? ya supaya semua orang bisa duduk dengan enak di situ iya iya tapi bukuannya juga tadi dengan Papua tadi yang urusannya soal RUU tadi itu ya RUU HIP RUU HIP tadi memang ini bukan waktunya menurut saya bukan waktunya kita punya masalah yang lebih besar dan menurut saya justru memberi ruang kepada akal-akal inovatif bangsa Indonesia ini itu jauh lebih penting soalnya ini akan menjadi krisis berlarut Ini orang ada pada tingkat ketidakpastian, ketidakyakinan yang tinggi Sebab bottom line dari krisisnya kita belum tahu Cuma rutinnya akan seperti ini Dari pandemi ke krisis ekonomi Dari krisis ekonomi berkembang menjadi krisis sosial Nanti akan berkembang menjadi krisis politik Jadi yang saya maksud dengan arah baru itu tadi Adalah terutama merumuskan tiga hal itu tadi Jadi bagaimana merumuskan posisi Indonesia di tengah krisis global sekarang ini Dengan memberikan jawaban kepada tiga hal itu tadi Satu adalah soal shifting teknologi Yang kedua adalah pada perumusan model ekonomi baru Dan yang ketiga adalah pada proyeksi aliansi-aliansi strategis global ke depan Menarik, dan ini menurut saya Sejarah sekali kita mendengarkan ya dari toko-toko nasional kita ini Mengenai prediksi-prediksi bang Yang terjadi pasca covid ya dengan ion normal Sebenarnya informasi dari bang Anies ini sangat berbobot sekali ya Sehingga Ya seperti yang tadi saya katakan bahwa Yang harus kita antisipasi dari krisis ini adalah Dan saya kira salah satu yang harus kita antisipasi Kalau kita gagal berinovasi di tengah krisis berlarut ini Ya akan banyak negara yang masuk di kategori negara gagal Dalam situasi seperti ini diperlukan kerendahan hati Untuk mendengarkan lebih banyak akal-akal otak-otak yang inovatif Kerendahan hati itu perlu datang dari para pemimpin Cerita Abu Husnul ini dulu Raja Mesir ketika berbimpi Itu bisa betul karena mimpinya ini mengisyaratkan krisis akan datang Apa namanya sapi gemuk dimakan sama sapi kurus Ya Apa Kok bisa biasanya yang gemuk makan yang kurus Yang ini yang kurus makan yang Gemuk Yang menarik adalah Raja Mesir ini bertanya kepada para elitnya Kenapa makna mimpi ini Tapi para elit itu sepakat semua menjawab Ini mimpi yang kompleks, rumit Kita gak tahu jawabannya Semuanya nyerah Iya Kecuali satu orang yang dulu pernah dipenjara bersama Nabi Yusuf Nabi Yusuf Nabi Yusuf waktu itu masih di penjara Nah yang pernah dipenjara ini ingat Nabi Yusuf Dia ada Raja Ada yang bisa jawab Cuma orangnya ada di penjara Kriminal loh Jujur Dia rendah hati Dia bilang kalau begitu pergi ke penjara Tanyain dia apa jawabannya Setelah mendengarkan jawabannya Raja tertarik Ini jawabannya yang benar Kalau begitu keluar dia dari penjara Panggil dia Kita perlu mendengarkan jawabannya Itu sebabnya kenapa Nabi Yusuf akhirnya keluar dari penjara Dan setelah itu menjadi penyukur Itu kerendahan hati dari Raja Ketika para elitnya gagal menjawab Krisis yang akan datang Saya kira hikmah ini yang sekarang perlu kita pelajari Yang saya sebut tadi Ini ilham dari Pancasila Ini makna akal kolektif Mempekerjaan akal kolektif Dalam menyelesaikan Menghadapi Krisis yang sedang kita hadapi Allahu Allah Terima kasih sudah menyaksikan video ini Please leave a like it Because it will really help me out If you don't like it You can leave a comment as well Giving some feedback If you have any other comment Or pertanyaan please leave in the comment as well And I will do my best to answer them I usually respond to the comment Dalam 24 sampai 48 jam Tergantung pada your question And depending on how easy I am Kami punya banyak lagi content of narasi channel Tentang tema kebijakan publik lainnya Dengan naras sumber Credible dan terpercaya Dan kami juga sajikan update kebijakan publik So if you are interested in that type of stuff Check it out Dan jika kamu suka dengan apa yang kamu tonton Jangan lupa subscribe Kami sangat appreciate Kamu juga dapat lihat channel lain di sosial media Seperti Facebook dan Twitter Sebagaimana kamu lihat sekarang di screen And with that Terima kasih banyak semua Ini adalah Narasi Institute Dan saya Ahmad Nuhri Dayat I will be back soon Tetap update dengan konten lainnya Salam